Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di onta channel Oke teman-teman kali ini saya mau sharing bagaimana cara membuat user account baru di windows 11 Untuk membuat user account baru di windows 11 kita akan menggunakan computer management Lalu bagaimana cara membuatnya silahkan kalian simak video ini sampai selesai Jika teman-teman lihat disini ketika saya klik start disini hanya ada satu user account saja yang saya gunakan teman-teman Yaitu user account dengan nama administrator Oke sekarang kita buka file explore Lalu klik this pc Dan kalian klik kanan Lalu kalian pilih show more option Kemudian kalian bisa klik manage Oke ini adalah tampilan dari menu computer management Selanjutnya kalian klik local user and group Setelah itu kalian klik folder user Dan di area kosong ini kalian klik kanan lalu pilih new user Kemudian untuk kolom username silahkan kalian buat sesuai yang kalian inginkan Disini saya menggunakan nama user A Kemudian untuk full name saya beri nama juga user A Description nya bisa kalian kosongkan Lalu password silahkan kalian isi Harus ada campuran angka huruf dan simbol ya teman-teman Kemudian untuk user must change password Kalian uncheck saja Jika sudah selesai kalian bisa klik create Nah jika seperti ini Maka proses pembuatan user account baru sudah selesai Kalian bisa close Nah jika user yang sudah kita buat ini ingin kita berikan hak aksesnya sama seperti administrator Maka kalian harus klik folder group Lalu kalian double klik administrator Kemudian kalian klik add Dan disini kalian bisa ketik user yang tadi sudah kalian buat Setelah itu kalian klik ok Nah ini dia user A sudah saya tambahkan levelnya setara dengan login administrator Jika sudah kalian bisa klik apply dan klik ok Karena ini sudah selesai Saya akan close dulu semuanya teman-teman Oke sekarang kita cek teman-teman Kita klik start Dan disini di login administrator kita klik juga Maka akan muncul user baru yang tadi sudah kita buat Jika kalian ingin login menggunakan user baru yang sudah kalian buat Kalian bisa restart terlebih dahulu laptop kalian Atau kalian bisa langsung switch saja dari login administrator ke login yang baru Contohnya seperti ini Nah ini dia teman-teman Saya tadi dengan cara switch dari login administrator ke login user A Kemudian saya inputkan passwordnya Dan saya tinggal login saja Oke ini sedang proses login ke dalam user account A Tampilannya seperti ini saat awal login Ini normal ya teman-teman Ini tampilan login awal di Windows 11 Kemudian jika muncul tampilan seperti ini Kalian bisa langsung klik next saja teman-teman Oke teman-teman Ini saya sudah berhasil login di user account baru Yaitu user A Dan ini tampilannya teman-teman Sekian tutorial dari saya Semoga ini bisa membantu teman-teman Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya